Halo guys, welcome back again di channel kita gaming Kali ini aku mau buat preparation list buat Doram Jadi apa aja sih yang kalian mesti prepare di update Doram nantinya Dan kemungkinan Doram itu rilis sekitar 2 minggu lagi Atau tanggal 14 atau sekitar pertengahan Januari sih Karena aturannya akhir bulan kemarin Tapi belum dikeluarkan juga Dan kemungkinan 2 minggu lagi Karena biasanya update besar itu setiap 2 minggu kan Jadi apa aja yang mesti di preparing buat Doram Kan simak video ini jangan di skip-skip ya Nah pertama-tama aku mau kasih tau general knowledge-nya ya Jadi pas di update Doram itu banyak banget event-event baru ya Event-nya tuh kayak ada dungeon, defense armament, aksesoris Ini tuh seminggu 3 kali ya Seminggu 3 kali Dan kalian bisa dapet aksesoris ya kayak gini Yang defense armament gini ya Dan aksesorisnya itu bisa yang namanya kayak di enchant Kalian bisa cari statusnya Contohnya nih ada slot pertama bisa dapetin feed luck Ya terus kayak gini Slot kedua bisa dapetin INT, M attack, attack Terus slot ketiga bisa dapetin damage, crit Ya kan slot keempat bisa dapetin ignore, defense Terus ada resistance buat armor-armor Ini kan tiap job itu beda-beda armornya kan Yang kelima ada PVP damage bonus Dan juga ada status tambahan seperti enchant Yang kayak melee boom, magic boom Nah ada p-attack 100, p-damage 10% tuh Ya kan Ini ada magic attack, magic damage 10% Ada PVA, PVP juga ada Jadi ini bakal konten baru seperti kayak enchant sih Terus kalian bisa ganti-ganti aksesorisnya Tergantung kebutuhan kalian Si chaos, pendant of chaos sama pendant of harmony juga ada ya Jadi kalian bisa bebas pilih sesuka build kalian Nah aku juga mau ngejelasin Doram itu ada 3 build ya Yang pertama physical Kita langsung ngebuka di nebulanya deh ya Nih Di nebulanya Jadi doram itu ada 3 build Pertama tuh physical Yang physical itu yang tengah Ini physical Yang kedua itu ini magic Magic sama crit tuh Magic sama crit Yang terakhir itu ada build support Jadi kalau untuk tipe physical Kayak job kalian dari assassin, mecha atau rk Bisa main yang tipe physical Tapi kalau kalian dari warlock bisa main tipe magic ya Kalau kalian dari priest ya Kalian bisa main tipe ininya Supportnya Supportnya juga aku udah pernah kasih showcase Di konten-kontenku Jadi dari support, physical sama magicnya udah pernah aku kasih Ini ya, showcase doramnya ya Terus doram ini juga kebanyakan skill-skill yang bagus tuh dari verus core guys Ya Kalian bisa liat nih verus corenya tuh Kalian kalau mau main DPS yang physical Kalian mesti punya yang ini Life force Terus giant crazy rabbit Terus banyak skill-skill yang increase damage skill kalian Itu dari verus pertama kali Dan keduanya ya biasa dari nexus guys sekarang kan Nexusnya tuh ada yang summon damage increase 20% ya kan Terus ada ini damage soul sacrifice nya naik 20% Jadi kalau yang physical cuma ada 2 atau 3 kayak gitu sih Nah kalau ini Ocean power ini buat yang tipe support Terus fire one ini buat tipe support Eh tipe support juga ya Storm domain itu tipe support Ciri bomb ini magic Ya Great of earth Ini magic juga Ini physical Dan ini physical lagi Jadi ini support Ini magic Ini physical Ya Gampang kan Jadi nexusnya 2-2-2-2 Oke Nah terus Kalau Apa namanya Sigil terbarunya tuh Doram Ya Dia Buff Sigilnya tuh buff Jadi mau support physical atau magic Buff semua Apply to naparty to the target Restoring 5% of target max HP Dapet shield Damage deal Damage reduction Nah tuna party itu yang skill ini nih Nah iya Tuh Skill ini Tuna party Jadi Doram itu banyak Buff-buff ya Dan terlebih lagi Kalau kalian nanti mau main doram Doram itu kalau di Taiwan saat ini Lagi di buff Pertama itu emang Lebih alut Kalau kalian main doram Kenapa lebih alut Karena doram itu Raisenya itu small Pertama small Kedua brute Jadi Jarang orang memakai weapon Small dan brute Kebanyakan memakai skeleton Sama hydra Jadi medium Demi human Ya kan Jadi Kalau kalian main doram Itu advantage banget Kelebihan kalian Jadi Damage reduction kalian Lebih gede Daripada Human Atau job-job Seperti umumnya Ya Dan Kalau kalian Memakai equipnya tetap sama Kayak human Pakai Misalnya shieldnya itu Pakai Tarafrog Ya Di weaponnya masih Scale worker Sama hydra Kayak gitu Ya Itulah advantage Kalau kalian jadi doram Dan kemungkinan Di global itu keluar Langsung Implementasi Build Atau Metanya Yang lagi ada di Taiwan Seperti biasa Ya Nah Next ya Doram itu Pas kalian nanti Update Pertama kali Update itu ada Tiga update Kotanya Kota terbarunya Ada tiga Freeport Ocean Flower Island Malangdo Ya Ada tiga Dan Kalian juga Bakal banyak Kebuka konten-konten Baru Yang pernah aku Buatin guide-guidenya Jadi Kalau kalian Ini Lihat Ada travel journal Ini kayak Pas bulanan Jadi Ada pas bulanan Buat doram juga Buat dapetin kostum Kayak gini Dan dapet hadiah menarik juga Ya Terus juga ada Yang namanya collection Ini exploration Jadi kalian tuh Nge-explore Barang-barang item Yang bersinar-bersinar Memakai Skillnya kayak gini Tuh Yang Ini Jadi Biasanya di lantai Itu ada Apa Item-item bersinar Karena ini udah habis Semua Ya Emang Gak ada ya Tapi Kalian walaupun jadi doram Atau human Kalian bisa berubah Dari doram pun Bisa jadi human Kayak gini tuh Ada fiturnya disini nih Ya Tuh Jadi Itulah Kenapa Banyak banget Yang bisa dilakuin Kalau nanti Kalian main doram Guys Oke Jadi Explorationnya ini Bener-bener Bagus banget Jadi Kalau kalian F2P Atau Kalian sering main Exploration doram Kalian bisa dapet Kurang lebih sampai 30k Diamond Dan juga Ada hidden-hidden quest Kayak yang Pernah Aku kasih Tahu ya Ada tuh Hidden questnya banyak Item-item yang bagus banget Aku juga Udah upload Konten-konten hidden questnya Beberapa Kalian bisa lihat Dan juga di doram Nantinya Ada sistem Kayak Affinity Atau kayak Favor ya Jadi kalau favornya udah mentok Kalian bisa dapet Hadiah-hadiah Seperti disini Oke Nah Terus Dia juga ada Point shop baru Yang namanya Star shop Exploration shop Jadi kalian bisa beli Exploration shop ini Memakai star yang kayak gini Tuh Kalian bisa beli Item-item yang ada disini Oke Nah Next guys Next itu ada Konten Doram yang terbaru juga Namanya tuh Divination house Disini itu Kamu bisa dapet Hadiah-hadiah menarik Dari Pramal lah Jadi Divination house Itu ada setiap hari Ya Nah Divination house ini Itu juga menyangkut Tentang Hidden quest kalian Jadi misalnya Kalian mau nyelesai Hidden quest Beberapa itu ada Buff-buff tertentunya Ya Yang paling sering Kepakai Di Divination house Itu Ini Pertama itu Gigi Ya Tooth Sama diamond Dua ini paling sering Kepakai buat Hidden-hidden quest Nah Ini dapat Revelation of water Jadi Ada beberapa Hidden-hidden quest Yang memakai Buff tertentu Dari Divination house Jadi Kalau kalian udah Dapat buffnya Kayak gini Mana tuh Nih Dapat agi Plus 4 Ini kalian bisa Melakuin Hidden-hidden quest Yang cocok Dengan buff ini Dan juga Buff ini Kalau kalian udah Melahkan semua Hidden quest Bisa dipakai Untuk kalian Guild league Atau guild Expedition Atau phantom hunt Atau way away Sekalipun Jadi Emang 10 menit Tapi buffnya Sangat-sangat bagus Ya Oke Jadi Divination house Ini benar-benar Berpengaruh Ke hidden-hidden quest Banyak hidden quest Yang ada di Hampir setiap map Gitu Nanti akan Eh Aku udah pernah bikin Ngasih tau Ininya ya Apa namanya Google doc Google doc Kumpulan semua Hidden quest Aku udah pernah Di konten Hidden quest ku Yang kemarin Gitu Nah Nextnya sih Kalau kalian Mau berubah di Doram Jangan lupa Sediain Yang namanya Box Define armament Guys Nah Job define armament Kalian harus Sediain minimal Ada satu Jadi nanti Kalian berubah Tinggal ganti Senjata aja Oke Terus juga Kalau saranku Kalian simpen Yang namanya Mystery scope wheel Atau Smell done Smell do kalian Jadi biar Pas keluar Doram Bisa di combine Ya Bisa di combine Buat nyari Skill-skillnya Jadi Doram itu Perlu banget Smell done Karena skill-skill Yang terbaru Itu dari Smell done Juga Jadi itu sih Yang pentingnya Terlebih Sama ya Sediain waktu kalian Ruang Untuk main Exploration-nya Karena banyak banget Hadi-hadi yang menarik Dari exploration Doram-nya Dan aku juga Mau kasih tau Guys Jadi Doram itu Kostumnya Rada berbeda Kalau Doram Itu ada Logonya Kayak Kaki kucing Kayak disini Ini bisa dipake Doram Tapi kalau ini Gak ada Logonya No matching Headgear No matching Sama juga kostum Ini bisa dipake Tapi ini Gak bisa dipake Oke Jadi beberapa kostum Ada Yang buat Doram Kayak gini Misalnya Ini gak bisa Gak matching Dengan Race-nya Ini Kayak gini Ini juga Jadi ada Kaki-kaki Tandanya Oke Jadi seperti ini Kostum-kostumnya Yang terbaru Buat Doram Ada Synchronize-nya Jadi gak bisa Buat job Doram Sama human Beberapa kayak gitu Nah Dan juga Nantinya guys Pas update Doram Kemungkinan juga bakal Keluar Yang namanya Kartu Baby Desert Wolf Eh Desert Wolf Ini kartu Desert Wolf Kartu damage to small monster Small monster itu Yaitu Doram Jadi Jarang banget Orang yang memakai Kartu Desert Wolf Kenapa? Makanya Kalian berbanding Doram Itu sangat menguntungkan Kalian dapat damage Redaction yang lebih tinggi Dibanding Job-job lain Ya kalau kalian gak punya Desert Wolf Kalian juga masih bisa Memakai kartu Di weapon Itu kayak Kalau buat nge-kill Doram ya Deviace Nah ini Ini kan ada Damage to demihuman Brood Plant Insect monster Jadi Ini bener-bener Kepake banget Atau kalau yang Sultan Yang Sultan Yang Sultan Bisa memakai kartu Yang namanya Drake ya Kalau pas update Doram Jadi Damage nya tuh Ada tambahannya 12% Dibanding gak sama sekali Mending pake Drake Kalau yang Sultan ya Jadi bener-bener Update baru itu Kalau kalian menjadi Doram Itu sangat menguntungkan Karena race nya itu Small dan brute Itu jarang banget kartu Dipiliki sama orang-orang Ya Apalagi Damage reduction From small Damage reduction From brute Itu jarang banget Dan Kalau buat PVP Doram tipe physical Itu lumayan sakit sih Dia kan nge-summon Nge-summon gitu Jadi Itu yang lumayan sakit banget sih Nah guys Semua tipe Doram Mau Magic Mau physical Mau support pun Kalau Greening memakai Yang namanya Catnip Meteor Skillnya tuh yang ijo-ijo Kayak gini Karena Skillnya Catnip Meteor ini Ya Ini skillnya namanya Catnip Meteor Dia cuma ada Global Cooldown 4 detik Global Cooldown Bisa dikurangin Dari Accessories Kalau kalian memakai Accessories yang Ini Wisdom Persep Ini Ini ngurangin Skill Global Cooldown Dan Kalian bisa pakai Accessories Accessories Yang ngurangin Skill Global Cooldown Sama Fixed CT Jadi kayak gini tuh guys Grindingnya tuh Enak Cepat banget Grinding si Doramnya tuh Dan areanya Gede banget Udah area gede Jaraknya juga gede Kalau Grinding Doram Paling bagus Pakai Catnip Meteor ini Jadi yang penting Kalian tuh Punya Apa Skill Global Cooldown Dan juga Fixed CT Dan Enchantnya Kalian wajib Memakai Enchant Magic Atau yang namanya Ngurangin Fixed Casting Time Enchantnya pake ini Ya Jadi Grindingnya enak banget Kalau kalian jadi Doram Super super cepat juga Nah ini guys Yang namanya Exploration Di Doram Jadi kalian bisa Apa namanya Mengambil item-item Yang bersinar-bersinar Pas jadi Doram Tuh Kalian bisa discover Bisa dapetin Diamond Kayak gini Ya kan Jadi banyak item Item yang di bawah Yang bisa kalian explore Pas ada map terbaru Doram Semua map di Doram itu ada Exploration-nya Dan juga ada Hidden Quest-nya ya Nah ini Contoh Hidden Quest-nya Jadi Di Doram juga ada Hidden Quest-nya Jadi kalian bisa Apa Mengeksplore Doram Lebih lanjut banget Banyak Hidden-Hidden Quest-nya Yang mengasih item-item bagus Dan aku pernah Posting video ini Dan itu ada list Quest-quest-nya Emang masih bahasa Cina Tapi Kalian bisa lihat Bisa transact sendiri ya Nah Nanti tuh Ini ngasih Hadiahnya itu kayak Nah Hadiahnya tuh Refine Box Satu slot Yaitu seribu Refine Box tuh Jadi benar-benar Hadiahnya tuh Gak main-main Semoga di Global Sama seperti ini ya Jadi Hadiahnya Kita bisa dapet Refine Box Wishing Wishing ini ya Wishing Costume Duh Kalian bisa dapet Advanced Refining Box 1999 Itu GG banget guys Benar-benar deh Hadiahnya Dan juga inilah Dungeon Raid 10 Orang Yang terbaru Pas update Doram Ini yang bakal Seru banget Karena Inti dari game itu Kadang Kita harus ada Raid atau dungeon Yang rada susah Buat kita mainin Jadi biar kita ada Fun-nya itu Buat main gamenya kan Inilah Raid Dungeon Yang Dungeon Accessories Divine Armament 120 Jadi ada mekaniknya Kalau kalian belum nonton Videoku yang ini Coba ditonton dulu Ada ya Dan aku bakal taruh Link videoku yang Hidden Quest Dungeon ini Mekaniknya Di deskripsi Dungeonnya seru banget sih Oke jadi Seperti inilah Dungeon-dungeon Yang ada Di update Terbaru nanti Di Doram Oke deh guys Jadi segitu aja Penjelasan tentang Doram kali ini Preparationnya Apa aja Yang kalian Mesti preparein Dan Kalau menurutku sih Ya cukup Seperti itu aja sih Yang menit Kalian Masih semangat main Dan pengen Banget Explore Doram Dan Doram pun Masih ada update Kelanjutannya Setelah Job 32 Semua keluar Yang Job 3 Terbaru Doram bakal Ada update Selanjutnya Pokoknya RO ini masih panjang Stay Main aja Santai-santai aja Gak usah Pansi dulu Oke Thank you guys Nah Kalau kalian suka Sama videoku ini Jangan lupa Dibantu like-nya Dan juga Share ke teman-teman Kalian juga Video ini Dan jangan lupa Di subscribe Akita Gaming Dan See you next video guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!